Intro Shalom Selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat Dan dipenuhi dengan sukacita Ada satu petua baik bagi kita Mengatakan demikian Jika Anda ingin orang lain tahu apa yang diperbuat Yesus baginya Beritahulah mereka apa yang telah diperbuat Yesus bagi Anda Edisi Rehat 19 Mei 2022 kali ini Dituntun dari kitab Amsal Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 Sebelumnya mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Kerinduan kami selalu besar untuk dekat padamu ya Tuhan Dan pagi hari ini engkau menjawab kerinduan kami lagi Datang kepadamu melalui pembacaan dan perlindungan firman Berkenanlah untuk hikmat dan pengertian atasnya Berfirmanlah ya Allah Ruh Kudus Karena sesungguhnya kami siap Di pelataran firmanmu Amin Amsal pasal 2 Ayat 1 sampai dengan 9 Dengan judul Faedah Daripada Menuntut Hikmat Firman Tuhan Berbunyi Hai anakku Jikalau engkau menerima perkataanku Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu Sehingga telingamu memperhatikan hikmat Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan Ya Jikalau engkau berseru kepada pengertian Dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan Jikalau engkau mencarinya seperti perak Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang Takut akan Tuhan Dan mendapat pengenalan akan Allah Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelak lakunya Sambil menjaga jalan keadilan Dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran Keadilan dan kejujuran Bahkan setiap jalan yang baik Amin Tema renungan kita adalah Cari dan milikilah hikmat Sekali lagi Cari dan milikilah hikmat Saudara-saudara Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui Dibutuhkan waktu untuk belajar Dan dalam proses belajar itulah Maka kita akan menemukan dan mengenal hikmat Seperti apa yang harus kita miliki di hadapan Tuhan Pada bagian ini Kitab Amsal menegaskan bahwa hikmat Tuhan Mengajak kita untuk menerima perkataan Menyimpan perintah Memperhatikan hikmat Mencenderungkan hati pada kepandaian Berseru kepada pengertian Dan mencari serta mengejar harta terpendam Mencermati semua sikap ini Saudara-saudara Kita belajar bahwa Untuk memperoleh hikmat Harus ada usaha yang serius Tidak mengenal lelah Bersemangat Jauh dari kata putus asa Dan terbuka untuk dipimpin oleh hikmat Hikmat diibaratkan perak Dan harta yang terpendam Yang dapat kita gali Lewat seringnya membaca Melihat Dan mempelajari firman Tuhan Sehingga hikmat Tuhan Yang kita peroleh Akan menuntun kita Untuk mendapatkan kebenaran Dalam kehidupan ini Lalu kemudian bagaimana kita Merespon hikmat Dalam kehidupan kita Kita hendaknya Menghayati bahwa hikmat Bersumber dari Allah Sehingga kita perlu Menyediakan waktu Untuk mendengar firmannya Dengan sungguh-sungguh Selain itu Saudara-saudara Kita perlu membuka hati Dan pikiran kita Mempelajari firman Tuhan Sekali lagi Kita perlu membuka hati Dan pikiran kita Mempelajari firman Tuhan Kita perlu menyediakan Waktu untuk bersekutu Dengan Tuhan Di dalam doa Dan persekutuan pribadi Serta melakukan Firman Tuhan Setiap hari Dengan hikmat Dengan hikmat Kita akan dimampukan Untuk membuat Keputusan dengan baik Benar Dan tepat Untuk dapat membedakan Mana yang baik Dan mana yang jahat Mana yang harus dilakukan Dan mana yang tidak boleh dilakukan Karena itu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Carilah Dan Milikilah hikmat Karena itu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Carilah Dan Milikilah Hikmat Amin Firman Tuhan Mengakhiri Rengunan kita Mari kita satu Di dalam doa Terima kasih Tuhan Untuk waktu Dan kesempatan baik ini Berkenanlah Oleh roh kudus Menyatakan hikmat Bagi kami Untuk melakukan Firmanmu Di tengah-tengah kehidupan Yang engkau Anugerahkan Kepada kami Tuhan Yesus Kami juga berdoa Kiranya Tuhan Berkenan Senantiasa Memeliharakan orang tua kami Pasangan kami Saudara-saudara kami Seluruh rumpun Keluarga kami Bahkan Semua jemaatmu Sertai kami Dalam memulai hari ini Dengan segala pekerjaan Dan kegiatan kami Ampuni Akan kesalahan Dan dosa kami Di dalam anakmu Yesus Kami berdoa Amin Selamat Dengan harian Toraja Untuk pagi hari ini Terima kasih Untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari Sekalian Satu-satunya Persiapan terbaik Untuk hari esok Adalah Menggunakan hari ini Sebaik-baiknya Sampai bertemu Di lain kesempatan Tuhan memberkati kita semua Terima kasih